Oke guys, kembali lagi bersama saya, Roland Cloney Yang ini, saya mau review salah satu koleksi saya Yaitu Royal Enfield Bullet 500cc klasik Menurut saya sih, sudah bukan Royal Enfield Tapi mirip-mirip ke Royal Davidson Kenapa? Karena banyak part yang saya sudah ganti Jadi, ini pun saya dapat juga sudah seperti ini Jadi, kayak lampunya sudah daymaker Bannya juga kalau diperhatiin, bannya juga sudah tebal guys Nah, bannya tebal ini Perlebihannya adalah Saat melipas jalan yang keriting, jalan yang berlubang Itu, tidak begitu terasa Karena bannya empuk, bannya tebal Jadi, enak banget buat touring Stangnya juga sudah sedikit semi AP hanger Jadi, benar-benar posisi riding-nya nyaman Mau buat jauh, mau buat deket, nyaman sekali Jadi guys, ini suara mesinnya Nah, injeksi ini Saat kamu nyalain, dia akan bunyi Dengerin ya Tert Nah, saat dia sudah diam Baru kamu starter Jadi, kenal potnya pun sudah ada dua Nanti, stangnya Kenal potnya Smartboardnya Semua akan saya belikan Pajaknya juga panjang Baru berpanjang saat ini Sekarang, saya mau review mengenai Saddleback-nya kali ini sih Ya Nah Ini saddleback-nya guys Ini kulit, royal yang jelas sih Ini kulit Nah, ini kayak gini Ini cuma ini aja Yang pasti di sini Cuma tinggal pencet aja Tenggak tarik Jadi, kamu dengak tarik Jadi, ini muat tas Tas seperti ini guys Ini tas kayak ukuran gini Jadi, ini tas Saya pakai Nah, ini muat di saddleback-nya Jadi, saddleback-nya berbeda-beda fungsi Jadi, kamu-kamu yang bingung Buat taruh tasnya Buat taruh tas kamu di mana Sudah ada saddleback Dan itu kanan-kiri Nah, ini ukuran segini guys Masuk guys Ini pun masih ada tempatnya lagi Nah Ini pun masih ada tempatnya lagi Kanan Eh, enggak Ini Biasan aja Ini depan juga ada tempatnya lagi Nah, jadi maskin tinggal gini aja Ini yang saya bilang Twin Spark EFE Jadi, diambusinya dua Dan sudah injection Tapi, enggak usah khawatir Saat misalkan kamu di jalan Akinya nge-drop Jadi, ada juga kickstarter-nya Jadi, ini bannya Bannya pun sudah pakai Apa ini? Ban tepelnya MC61H Ukurannya 400 x 19 Ini bannya Dan ini ban belakangnya juga sama Belakangnya juga sudah pakai 4,5 x 18 MC70H Jadi, ininya juga Alurnya juga alur cacing Ini yang dibilang namanya ban alur cacing Nah, jadi ban alur cacing ini Menambah Tesan motormu akan lebih Klasik lagi Jadi, sekian aja Apa namanya Review saya buat Royal Envy 500 ini Dan seperti Biasa Jangan lupa untuk Terus berjuang Terus berusaha Jadi dirimu sendiri Jangan pernah jadi orang lain Kenapa? Kalau kamu jadi dirimu sendiri Kamu jadi orang yang luar biasa Sampai apa yang Kamu dan saya Dan kita cita-citakan Kita bisa raih Oke? Jangan lupa subscribe Aktifin loncengnya Sampai jumpa di channel saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe Selamat menikmati! sub indo by broth3rmax